Selamat pagi anak-anak, kali ini kita memasuki unit 2 lesson 2 dengan topik Do you know how to play tennis? Nah anak-anak siapkan buku bahasa inggris paket kalian, buku tulis, pensil, dan yang lain-lain agar kalian bisa mencatat hal-hal yang akan kalian dapat dalam presentasi ini. Nah, topik-topik yang akan kita bahas pada tema kali ini adalah yang pertama kita akan bahas tentang word chest, yaitu kosa kata yang akan kalian temui dalam tema kita kali ini. Nah, ulangi kata-katanya setelah misi ya. Drive a car, mengendarai mobil. Fence, anggar. Need a scarf, merajut sial atau selendang. Play the flute, bermain suling. Whistle, berbisik. Play table tennis, bermain tenis meja. Baik, jadi yang kedua kita akan memasuki, kita akan belajar tentang infinitive verb. Nah, apa itu infinitive verb? Infinitive verb merupakan bentuk dasar dari kata kerja. Nah, anak-anak biasanya dalam infinitive verb itu, kata kerjanya itu ditandai oleh kata tu. Nah, dalam suatu kalimat itu, kalau anak-anak menemui ada kata tu, lalu ada kata kerja, nah itulah infinitive verb. Nah, kalau ada yang masih bingung kata kerja itu apa? Kata kerja itu adalah suatu kegiatan yang kalian lakukan, yang kita lakukan, suatu aktivitas. Nah, itu kata kerja. Semua aktivitas, semua kegiatan yang kita lakukan itu namanya kata kerja. Mau kita bermain, belajar, menonton, memasak, itu adalah kata kerja, karena itu semua merupakan suatu aktivitas yang kita lakukan. Nah, misulangi, infinitive verb itu adalah bentuk dasar dari kata kerja. Nah, biasanya di infinitive verb itu ditandai dengan kata tu. Anak-anak lihat dalam slide ini, format dari infinitive verb itu adalah tu plus verb satu atau verb dasar. Nah, dan contohnya, I know how to play table tennis. Nah, di sini, to play-nya merupakan infinitive verb, karena dia ditandai oleh kata tu. Nah, sekarang kita memasuki dengan topik kata native verb. Apa itu kata native verb? Kata native verb merupakan sebuah verb atau kata kerja yang diikuti oleh verb lainnya, yang diikuti oleh kata kerja lainnya, yang berfungsi sebagai komplimen atau pelengkap. Nah, di sini maksudnya, anak-anak, dalam satu kalimat itu, bisa ada dua atau lebih dari dua verb, lebih dari dua kata kerja. Nah, biasanya, kata kerja, ada kata kerja yang dia sebagai kata native verb, ada yang kata kerja hanya untuk sebagai kata kerja saja. Jadi, yang lainnya itu ada yang berfungsi untuk pelengkap, pelengkap dari kata kerja lainnya. Nah, miscontohkan itu ada contohnya, I know how to play table tennis. Nah, I know how to play, know-nya itu adalah kata kerja, sementara to play-nya itu merupakan kata native verb, merupakan pelengkap dari kata kerja now. Nah, itulah yang namanya kata native verb. Nah, sekarang kita akan belajar tentang auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Auxiliary verb adalah kata kerja yang digunakan untuk membantu memperjelas kata kerja utama. Nah, miscontohkan di sini kalimatnya, I will learn how to play table tennis. Nah, kata kerja utamanya di sini itu adalah learn. Nah, kata auxiliary verb ini adalah yang termasuk dalam auxiliary verb di sini adalah kata will, karena dia itu membantu memperjelas kata learn, memperjelas kata kerja utamanya. Jadi, kalau diartikan saya akan belajar tentang bagaimana caranya bermain table tennis, bermain tennis meja. Jadi, akan ini, kata akan dalam bahasa Indonesia ini, dia ingin memperjelas kata kerja utamanya bahwa nanti dia berencana untuk mempelajari table tennis. Nah, anak-anak, perhatikan dulu note yang ada di slide ini. Nah, di situ, anak-anak, jika anak-anak menemukan hal ini dalam buku paket bahasa Inggris kalian, tolong diingat baik-baik ya. Jika ada pertanyaan yang didahului oleh kata do or das, do atau das, maka jawablah dengan kata do atau das juga. Sama seperti misjelaskan bagaimana jika ada pertanyaan dit. Nah, jawabnya juga seperti itu. Kalau dia didahului oleh kata do atau das, maka jawablah dengan do atau das juga. Nah, contohnya, do you know how to play tennis? Jika jawabannya iya, cara menjawabnya, yes, I do. Jika tidak, maka jawabnya, no, I don't. Nah, jika ada pertanyaan kayak gini lagi, Does she know how to play tennis? Kalau iya, jawabannya yes. Yes, she does. No, she doesn't. Atau no, does not. Nah, anak-anak pasti pada belum tahu kan, apa itu kata do atau das. Nah, jadi, do atau das itu merupakan bentuk dari present tense, atau bentuk kalimat yang menceritakan kejadian yang sedang dilakukan. Jadi, do atau das ini biasanya itu diartikan dengan kata melakukan. Misalnya, I do know how to play tennis. Saya tahu cara bermain tennis. Nah, anak-anak di sini, kata do kadang itu tidak diartikan. Kadang, do itu hanya sebagai pelengkap saja. Cuman, do itu biasanya diartikan dengan sedang melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, lihat di tabel itu. Di tabel itu tuh ada kata do dan das. Ingat ya, anak-anak. Do itu hanya bisa dipakai oleh subjek I, you, they, we. Do hanya bisa dipakai oleh subjek I, you, they, we. Sementara das hanya bisa dipakai oleh subjek she, he, it. Ya, das hanya bisa dipakai oleh subjek she, he, it. Meskipun nanti ada misalnya, Budi knows how to play tennis. Nah, atau pertanyaannya kayak gini. Does Budi know how to play tennis? Nah, anak-anak harus tahu dulu nih, Budi ini dia cewek atau cowok? Kalau dia cowok, maka jawabannya yes, he does. Kalau dia cewek, jawabannya yes, she does. Kalau sudah ada nama orang, maka itu sudah termasuk dalam she, he, it. Jadi, anak-anak tinggal tahu dulu nih. Misalnya Budi tadi, itu dia cewek atau cowok? Atau dia bentuk lain? Nah, bisa pakai it. Nah, perbedaan antara did dan do atau das ini adalah kalau did itu hanya dipakai untuk past tense atau bentuk kalimat yang menceritakan suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Sementara do atau das dipakai dalam bentuk kalimat yang sedang dilakukan. Nah, kayak gitu ya, anak-anak. Nah, anak-anak, sekian penjelasan tentang unit 2, lesson 2. Nah, anak-anak, Miss minta anak-anak untuk mengerjakan buku bahasa Inggrisnya, unit 2, lesson 1, dan lesson 2 ya. Nah, anak-anak juga Miss mau memberitahu bahwa anak-anak harus tetap mengerjakan bukunya meskipun Miss tidak meminta untuk mengerjakan. Ya, anak-anak tetap harus mengerjakan bukunya. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang membingungkan, langsung aja chat Miss ya. Gak apa-apa, chat aja. Misalnya Miss mau nanya dong, ini soal ini itu maksudnya apa? Atau soal ini itu artinya apa ya, Miss? Saya gak tahu. Nah, chat aja Miss ini gak apa-apa ya. Dan ingat ya, dalam buku itu tulisnya pakai pensil saja ya, supaya buku kalian tidak kotor dan kalian gampang menghapus jawaban kalian. Kalau kalian menulisnya pakai pulpen, itu susah. Nah, nanti anak-anak pakai stipo lagi, itu nanti akan merusak lembar kertas buku kalian ya. Jadi, Miss sangat menyarankan anak-anak untuk menggunakan pensil. Oke, jadi jangan lupa dikerjakan unit 2, lesson 1, dan lesson 2 tugasnya ya. Nah, tugasnya itu cukup dikerjakan saja, tidak usah difoto, oke? Terima kasih, selamat belajar.